Aku dan Titi Gemini tuh sekarang sedang sulit jodoh, padahal umur kita tuh sudah 25 tahun ke atas. Pernah kami ngobrol setelah ketemu cowok, Titi Gemini bilang, Masalahnya apa lagi kali ini, bro? Masa aku kibas rambut di depan dia, dia bilang, Eh, aku lihat ada uban, mau aku cabutin apa enggak? Dia cabut berapa uban? Dia nyambut dua, Titi. Oke, gantiin masalahmu, bro. Sama semua, sama aku, bro. Sama-sama Batak, sama-sama Kristen. Lah, terus masalahnya apa? Sampai markanya juga sama, bro. Lalu kami mulai melihat ke langit kosan kami. Kenapa ya, sih? Salah kita itu apa sebagai wanita? Jodoh itu katanya ada di sekitar kita, nah. Siapa ya cowok-cowok yang ada di dekat kita hari-hari ini? Suami ibu kos. Yang single. Tukang kunci pintu kita tuh soalnya kemarin kan rusak. Kemarinnya lagi. Tukang cat sama tukang ledeng. Mampus kita, nama-mampus. Gimana ini, Tiuman? Aku sudah mulai temui lagi. Tiba-tiba ada tukang wifi masuk. Bapak, permisi saya mau penerimu wifi. Titi Gemini diam. Nih, enggak, Tih. Aku nggak apa-apa jodohku tukang wifi. Lalu suasana kamar hening. Titi Gemini bingung. Biasanya kan ada yang menghentikanku dalam kecegilan ini. Kamu lagi jatah sama siapa? Supirku, karena kita tadi pulang lumayan lah. Masih ganteng. Nana sadar, nana yang gila dari kita berdua. Cuma satu aja. Aku nggak kuat lagi, Titi. Titi. Titi Gemini siang.